Oke, dan selanjutnya ajang bergensi untuk dunia perfilman dan pertelevisian Amerika yaitu Golden Globe akan digelar 12 Januari 2014 mendatang. Acara yang digelar untuk ke-71 kalinya ini telah resmi mengumumkan nominasi di setiap kategorinya. Let's see! Ajang penghargaan bergensi dunia perfilman baik dunia pertelevisian maupun layar lebar Golden Globes Awards akan segera digelar. Acara yang digelar untuk ke-71 kalinya ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 Januari 2014. Sebelum acara pemberian penghargaan, pihak penyelenggara sudah mengumumkan nominasi untuk masing-masing kategori pada tanggal 12 Desember kemarin yang dibacakan oleh aktor dan aktris asal Amerika Olivia Will, Aziz Ansari, serta Zoe Saldana. Dan berikut kami sudah merangkum nominasi untuk beberapa kategori. Leonardo DiCaprio dalam The Wolf of Wall Street, Christian Bale dalam American Hustle, Oscar Isaac dalam Inside Lumin Davis, dan Joaquin Phoenix dalam Her. Best Actress in a Motion Picture or Drama Kat Blanchett dalam Blue Jasmine, Sandra Bullock dalam Gravity, Emma Thompson dalam Saving Mr. Banks, Judy Dench dalam Philomena, dan Kat Winslet dalam Labor Day. Best Actress in a Motion Picture or Musical or Comedy ada Meryl Streep dalam August Osage County, Julia Louis-Dreyfus dalam Innocent, Amy Adams dalam American Hustle, Julie Daphne dalam Before Midnight, dan Greta Gerwig dalam Frances Huff. Best Animated Feature Film ada Frozen, The Croods, dan Despicable Me 2. Best Motion Picture or Drama ada 12 Years a Slave, Gravity, Captain Phillips, Rust, dan Philomena. Best Motion Picture or Musical or Comedy ada Nebraska, American Hustle, The Wolf of Wall Street, Inside Lumin Davis, dan Her. Terakhir ada Best Original Song and Motion Picture ada Atlas dalam Hunger Games Catching Fire, Let It Go dalam Frozen, Ordinary Love dalam Film Mandela Long Walk to Freedom, Please Mr. Kennedy dalam Inside Lumin Davis, dan terakhir ada Sweeter dan Fiction dari One Change. Nah itu tadi ya nominasi Golden Globes 2014, film-filmnya wow, gue hampir, gue hampir semua, aku 12 Years a Slave, sama Graffiti, sama Captain Phillips. Captain Phillips, oh iya bener, ambil lupa, oh my god. Kira-kira jagoan kalian siapa nih? Tunggu aja 12 Januari 2014 pengumumannya, ya kan? Baiklah, oke. Oke.